Intro Jual Big Club League kedua berlanjut Namun berbeda dengan Cilogon United yang dibeli artis Rafi Ahmad yang berubah nama menjadi Rans Cilogon FC Kini PS-PS Rio dijual ke pengusaha asal Malaysia Norizam Tukiman Klub Liga 2 PS-PS Rio resmi milik Norizam Tukiman sejak 3 Mei 2021 Setelah kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman Dikutip ke berbanten.com dari akun Instagram At PS-PS Rio Nota kesepahaman ditandatangani manajer PS-PS Ari Nugroho Dan Norizam Tukiman selaku presiden baru Setelah acara penandatangan Norizam Tukiman langsung mengunjungi Stadion Utama Rio didampingi Ari Nugroho Dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Rio, Hufi Rahmat Kunjungan ke Stadion Utama Rio itu untuk menentukan kemungkinan lapangan latihan dan pertandingan kandang Yang akan digunakan oleh PS-PS Rio musib 2021 Dari Stadion Utama Rio, Presiden baru PS-PS Rio Norizam Tukiman Menemui Gubernur Rio Dr. Andes Haji Syamswar MSI Pertemuan itu untuk menumbuhkan kerjasama dan membina hubungan antara para pihak Pertemuan ini diharapkan memberikan dampak positif Dan membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan di masa mendatang Untuk diketahui Norizam Tukiman adalah pengusaha sukses asal Malaysia Sekaligus memilih Kelantan FC Norizam Tukiman tersatat memiliki banyak bidang bisnis Mulai dari hotel, investasi, dan restoran Pembelian klub ini bukan yang pertama kalinya Sebelum membeli PS-PS Rio Norizam Tukiman telah membeli klub Kelantan FC Dan menyelamatkan masa depan klub tersebut yang 20 tahun dilimpi utang Untuk membeli klub tersebut Norizam Tukiman disebut-sebut mengeluarkan uang tak kurang dari 6,8 juta ringgit Untuk membeli saham di tim Red Warrior TRW SDN.BHD pada September 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!